Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pemirsa Saat ini Saya berada di Depan Masjid Raya Yogyakarta Atau lebih dikenal sebagai Kagungan Dalam Masjid Gede Kauman Merupakan bagian Tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta Keberadaan Masjid Gede Menegaskan Keberadaan Yogyakarta sebagai Kerajaan Islam Masjid Gede Dibangun di Sisi Barat Alun-Alun Utara Dan Barat Daya Pasar Bringerjo Tidak jauh dari bangunan keraton Tata Ruang Ibu Kota Kerajaan yang Menempatkan keraton Sebagai pusat pemerintahan Pasar sebagai pusat ekonomi Dan tempat peribadatan Sebagai pusat agama Dalam posisi Seperti ini Telah dilakukan oleh Kerajaan-Kerajaan Jawa Semenjak Era Majapahit Masjid Gede Masjid Gede Didirikan pada Hari Ahad Wage 29 Mei 1773 Masjid Atau 6 Robiul Akhir 1187 Hijriah Atau Alib 1699 Jawa Pendirian tersebut Ditandai dengan Contro Sengkolo Yang berbunyi Kapurotrus Winayang Jalmo Sengkalan tersebut Tertulis Pada Prasasti Di Serambi Masjid Masjid Gede Didirikan atas Prakarsa Sri Sultan Hamengkubo 01 Dan Kiai Fahih Ibrahim Diponengrat Selaku Penghulu Kraton Ada pun Rancang Bangunya Dikerjakan oleh Kiai Weryo Kusumo Gaya Arsitektur Masjid Gede Mewarisi Gaya Masjid Demak Karakristik Dari Masjid ini Adalah Keberadaan Empat Pilar Utama Atau Dikenal Sebagai Sokoguru Dengan Atap Berbentuk Tajuk Lambang Teplok Tajuk Lambang Teplok Adalah Bentuk Atap Bersusun Tiga Secara Filosofis Tiga Tingkatan Pada Atap Menggambarkan Tahapan Dalam Menekuni Ilmu Tasawuf Yaitu Zariat Torekhot Marifat Tiga Tingkat Pada Atap Tersebut Juga Dapat Dimaknai Sebagai Iman Islam Dan Ihsan Dapat Dapat 48 Pilar Di Dalam Bangunan Masjid Ini Sementara Atap Terdiri Dari 16 Sisi Dengan Tiga Tingkat Bagian 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 Masjid Terdiri Dari Mikrob Atau Tempat Pengimaman Jiwan Yaitu Ruangan Luas Untuk Jamaah Serambi Yang merupakan Bagian Luar Bangunan Dari Tempat Wudu Di Dalam Masjid Gede Terdapat Ruangan Khusus Bagir Raja Ketika Hadir Di Masjid Berada Di Baris Terdepan Dikenal Dengan Nama Mak Suro Sebagai Ciri Bahwa Masjid Ini Milik Sultan Maka Di Punca Atap Dipasang Hiasan Mahkota Berbentuk Bunga Hiasan Pada Punca Atap Semacam Ini Disebut Sebagai Mustoko Mustoko Pada Puncak Puncak Masjid Milik Sultan Merupakan Sterilisasi Dari Bentuk Godo Daun Kelue Dan Bunga Gambir Godo Melambangkan Kesan Allah Daun Kelue Mengarahkan Pada Katalin W Atau Lebih Yaitu Manusia Akan Memiliki Kelebihan Jika Telah Melewati Tiga Tahapan Ilmu Tasawuf Sedangkan Bunga Gambir Melambangkan Arum Angambar Atau Keharuman Yang Menebar Bangunan Masjid Kede Diperluas Karena Jemaah Yang Bertambah Banyak Hanya Hanya Dua Tahun Sejak Didirikan Perluasan Ini Berbentuk Pembangunan Serambi Dengan Bentuk Limasan Dua Tingkat Ditandai Dengan Contro Sengkolo Yang Berbunyi Tunggal Windu Panditor Ratu Artinya 1701 Pembangunan Serambi Tersebut Bersamaan Dengan Pembangunan Dua Bangunan Tambahan Yang Disebut Sebagai Pagongan Dua Bangunan Tersebut Dipergunakan Sebagai Tempat Dua Rangkaian Gambelan Pusaka Yakni Kiai Guntur Madu Dan Kiai Nogo Wilogo Kedua Gamelan Ini Dimainkan Selama Berlangsungnya Upacara Sekaten Pada Awal Kesultanan Yogyakarta Masjid Ini Juga Dipergunakan Sebagai Tempat Untuk Menyelesaikan Masalah Yang berkaitan Dengan Hukum Islam Terutama Masalah Perkara Perdata Pimpinan Pengurus Masjid Adalah Penghulu Keraton Yang berada Di dalam Struktur Abdi Dalem Pametaan Salah Satu Abdi Dalem Penghulu Keraton Yang Pernah Bertugas Di Masjid Ini Bernama Ratin Ngabai Ngabdul Darwis Kelak Dikenal Sebagai Kiai Haji Ahmad Dalam Pendiri Muhammadiyah Sebagai Khotib Amin Ia memiliki Tiga Tugas Utama Memberikan Kotbah Jumat Bergantian Dengan Delapan Kotip Yang Lain Piket Di Serambi Masjid Dan Menjadi Anggota Paat Agama Islam Hukum Keraton Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum Dilaksanakan Di Serambi Masjid Yang Juga Disebut Sebagai Al-Mahkamah Al-Kabiroh Selain Sebagai Tempat Pengadilan Agama Juga Berfungsi Sebagai Tempat Pertemuan Para Alim Ulama Pengajian Da'wah Islamiyah Dan Peringatan Hari Besar Pada Tahun 1840 Dibangun Regul Atau Pintu Gerbang Masjid Regul Masjid Yang Berbentuk Semar Tinandu Ini Diberi Nama Gapuro Gapuro Berasal Dari Kata Gofur Yang Berarti Ampunan Dari Dusa Sedang Bentuk Semar Tinandu Melambangkan Sosok Teladan Yang Mengasuh Para Kasatria Dan Raja Sehingga Layak Mendapat Penghargaan Setinggi-tingginya Pada Tahun 1867 Terjadi Gempa Besar Yang Memporak Perandakan Yogyakarta Regul Dan Serampi Masjid Gede Runtuh Menimpa Kiai Penghulu Hingga Meninggal Kala Itu Sri Sultan Hamengkukono Ke Enam Lalu Memberikan Gagungan Dalam Serambi Munoro Agung Yaitu Material Yang Sedianya Dipergunakan Untuk Membangun Pagleran Keraton Dialihkan Untuk Membangun Kembali Serambi Masjid Gede Pembangunan Kembali Ini Sekaligus Memperluas Serambi Menjadi Dua kali Luas Semula Sedang Regol Dibangun Kembali Dua Tahun Kemudian Ditandai Condro Sengkolo Yang Berbunyi Murti Terus Giri Narpati Atau Tahun 1798 Setelah Peristiwa Itu Paling Tidak Dua kali Masjid Gede Mengalami Renovasi Pada Tahun 1917 Dibangun Pajagan Atau Gardu Penjaga Di Kanan Dan Kiri Regol Lalu Pada Tahun 1933 Atas Prakarsa Sri Sultan Mengkubuno Ke Delapan Atap Masjid Di Romba Kayu Sirap Masjid Yang Sudah Lapuk Diganti Dengan Seng Wiran Atau Seng Bergelombang Sedangkan Lantai Serambi Yang Tadinya Terbuat Dari Batu Kali Diganti Dengan Tegel Kembang Dilanjutkan Pada Tahun 1936 Lantas Batu Kali Di Ruang Solat Utama Diganti Dengan Marmer Dari Itali Sebagai Bagian Tak Terpisahkan Dari Keraton Yogyakarta Masjid Gede Pun Turut Dalam Dinamika Bangsa Indonesia Dalam Masa Perjuangan Kemerdekaan Bangunan Pajagan Digunakan Sebagai Markas Askar Perang Sipil Yang Membantu Tentara Nasional Indonesia Melawan Agresi Militer Belanda Para Pahlawan Yang Gugur Kemudian Dimakamkan Di Sisi Barat Masjid Ini Selain Itu Masjid Gede Terus Menjadi Sarana Perjuangan Baik Komponen Angkatan 66 Dalam Penumpas Menumbangkan Orde Lama Maupun Bagi Pejuang Reformasi Dalam Menumbangkan Orde Baru Sumber Kraton Jogja Dot Aid Ya 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 arbitr Das